Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Pemimpin Indonesia yang memiliki hubungan batin dengan nyerorokidul Memisahkan klenik dan hal mistis dari Indonesia Sepertinya hal itu akan sulit sekali Karena bukan hanya hal-hal sepele Panggung politik terkadang juga dihubung-hubungkan Dengan mitos dan alam gaib Ada pejabat yang memang mengakuinya Dan secara terang-terangan menunjukkan hubungannya dengan alam gaib Dalam bentuk benda-benda keramat, hazimat Maupun dalam bentuk aktivitas seperti ritual Dan pertapaan di tempat keramat Ada juga tokoh-tokoh pemimpin Indonesia Yang diduga memiliki hubungan batin dengan sosok mistis penguasa pantai selatan Yaitu nyerorokidul Bahkan peristiwa pergantian kekuasaan Seringkali juga dihubungkan dengan restu dari sang nyai Lalu siapa saja kah pemimpin Indonesia Yang konon memiliki hubungan batin dengan nyerorokidul Yang pertama Presiden Soekarno Para tokoh supranatural Banyak yang mengakui bahwa hampir semua penguasa Indonesia Memiliki hubungan batin dengan sosok nyerorokidul Tidak terkecuali presiden pertama Indonesia Soekarno Sang peloklamator Indonesia tersebut Memang besar dengan budaya Jawa Ia bahkan juga mempercayai ramalan-ramalan kuno Seperti ramalan Prabu Jayabaya Tentang datangnya bangsa asing berkulit kuning Yang kemudian disamakan dengan kedatangan Jepang Hubungan Soekarno dan nyerorokidul Mulai menjadi perbincangan publik sejak lama Apalagi saat Soekarno mencetuskan ide Pembangunan Samudra Beach Hotel Di Pelabuhan Ratu Jawa Barat Sebagian orang menilai Keinginan Soekarno sebenarnya adalah Membangun tempat untuk menjalin hubungan dengan nyai ratu Menurut beberapa sumber Soekarno memang kerap kali menyebutkan nama nyerorokidul Di beberapa acaranya Salah satunya pada pidato di Istana Merdeka Yang berlangsung pada 17 Juni tahun 1959 Dalam acara itu Soekarno sempat menceritakan Bahwa sejak era Mataram Islam Ada sebuah tradisi yang menyatakan bahwa Seorang raja dapat menjadi orang besar Apabila menikah dengan nyai rorokidul Lalu dalam acara musyawara nasional maritim Yang digelar pada 23 September tahun 1963 Namanya rorokidul juga kembali disebut Soekarno menggambarkan Bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang kuat Apabila berhasil menguasai lautan Kepercayaan bangsa Indonesia Bahwa seorang raja Indonesia Hanyalah bisa kuat Jikalau kawin dengan nyai rorokidul Lantas saya ceritakan itu Sekedar satu simbolik Arti yang dalam ialah Bahwa hanya jikalau sang raja Sang ratu Atau kerajaan Atau negara itu kawin dengan laut Barulah bisa menjadi suatu negara Atau raja yang kuat Kata Soekarno Perkataan-perkataan Soekarno ini pun Membuat masyarakat menduga Bahwa Soekarno telah melangsungkan Pernikahan gaib Dengan nyai rorokidul Dugaan masyarakat semakin mencuat Setelah Soekarno mendirikan Sebuah istana presiden di Sukabumi Di bibir pantai Citepus Jawa Barat Pada tahun 1960 Istana presiden ini Dinamai pesanggerahan Tenjo Resmi Selain itu Soekarno juga membangun Sebuah hotel yang lokasinya Tidak jauh dari pesanggerahan Tenjo Resmi Hotel ini dikabarkan Sebagai gerbang kerajaan sang ratu Menurut kabar yang beredar Soekarno kerap kali Mengunjungi nyai rorokidul Di kamar hotel 308 Hotel tersebut Itulah mengapa Soekarno dipercaya Pernah menikah dengan nyai rorokidul Berdasarkan mitos yang berkembang Rupanya bukan Soekarno saja yang dikabarkan Pernah menikah dengan nyai rorokidul Yang kedua adalah Soeharto Soeharto tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai filosofis budaya Jawa Ia begitu kukuh memegang tradisi budaya Jawa Banyak orang-orang di dekatnya Yang mengatakan aktivitas spiritual Seperti semedi Dan puasa Adalah hal yang biasa Bagi penguasa orde baru ini Kekuasaannya yang langgeng Selama puluhan tahun Bagi masyarakat yang kental Dengan kepercayaan dan adat Jawa Pasti dihubung-hubungkan Dengan keberadaan nyai rorokidul Nyai rorokidul juga dianggap sebagai simbol Yang menjaga keseimbangan Nusantara Sesuai dengan Soeharto Yang sangat kental dengan filosofis budaya Jawa Khususnya untuk hal keserasian Antara manusia dan alam semesta Kemudian yang ketiga Sultan Hamengkubuwono IX Sebelum para presiden Indonesia Para raja Jawa juga konon memiliki hubungan batin Dengan nyai rorokidul Demi melanggengkan kekuasaan Para raja Jawa harus bersedia menjalin hubungan Dengan nyai rorokidul Mitos yang berkembang di masyarakat Menjelaskan bahwa Nyai rorokidul sangat erat Kaitannya dengan para pendiri Mataram Konon hubungan tersebut Diteruskan pada para keturunannya Hingga sampai saat ini Salah satunya adalah Sultan Hamengkubuwono IX Sultan Hamengkubuwono IX bukan hanya seorang raja Tapi dia adalah tokoh perjuangan Indonesia Yang pernah menjabat sebagai wakil presiden Indonesia Sultan Hamengkubuwono IX pernah menceritakan Pengalaman spiritualnya Bertemu dengan nyai rorokidul Makhluk gaib tersebut Digambarkan dengan wujud wanita cantik Saat bulan purnama Dan digambarkan sebagai wanita tua Di waktu yang lain Kemudian Presiden Jokowi Dodo Presiden Indonesia Jokowi Dodo Juga tidak bisa lepas dari mitos nyai rorokidul ini Pribadi Jokowi Dodo yang juga berasal dari Jawa Membuat masyarakat Jadi menyamakannya dengan Soekarno dan Suharto Dalam hal kedekatan Dengan sosok gaib nyai rorokidul Publik sempat heboh dengan isu-isu klenik Yang memberitakan bahwa Pasukan nyai rorokidul ikut mengawal presiden Jokowi Dodo Saat pawai mengendarai kereta kencana Setelah ia resmi menjadi presiden Di lain pihak Ada juga masyarakat yang memandang Berita tersebut hanyalah sebagai isu Untuk memperkuat kepemimpinan Jokowi Dodo Itulah keempat pemimpin Indonesia Yang konon memiliki hubungan batin Dengan nyai rorokidul Adanya sosok gaib penguasa pandai selatan tersebut Memang hanyalah sebuah mitos Dan belum terbukti kebenarannya Tentu Setiap orang memiliki kepercayaannya Masih-masih Terutama soal Hal-hal yang berbau mistis Lalu bagaimana dengan anda sendiri Percayakah dengan mitos tersebut Atau tidak Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.